Terima kasih Gus, menarik ini bicara tentang dana desa karena memang dana desa adanya dari 2015. Ada yang cukup mengganggu menurut saya adalah ketika tadi dana desa yang secara komposisinya itu turun ternyata bukan dari peningkatan pendapatan asli desa, tapi dari penerimaan sumber-sumber lain yang kemudian meningkat bagi hasil pajak, kemudian bantuan dari kabupaten, provinsi, dan seterusnya. Nah pertanyaannya sebenarnya lebih pada sejauh mana efektivitas dana desa ini mampu meningkatkan pendapatan asli desa, Gus. Karena apalagi tadi Gus Menteri menyampaikan tentang pendapatan asli desa itu juga ada yang karena dampak jalan tol dan seterusnya. Artinya itu. Kemudian yang tadi disampaikan tentang angka-angka ini kayaknya perlu diperjelas tentang angka-angka capaian dari jalan desa ini Gus. Jalan terbangun 345.400 km. Pertanyaannya ini membangun jalan baru atau meningkatan, peningkatan kelas jalan. Taruh kata dari jalan pertanian, kemudian jadi jalan desa, atau kemudian total ini juga termasuk dengan pemeliharaan atau perbaikan jalan-jalan yang ada. Dan yang tadi disampaikan juga jembatan juga lumayan luar biasa dari catatan saya tadi. Jembatan ini panjangnya ada 2,7 juta meter atau 2.700 km. Ini mungkin cara membaca angka. Apakah ini luas? Artinya panjang kali lebarnya jalan atau kemudian panjangnya dan seterusnya. Mungkin dua hal itu yang menjadi menarik dengan dana desa. Tapi ada satu lagi Gus ini yang menarik. Pagi ini juga di DPR sedangkan ada pembahasan perubahan undang-undang desa. Yang kedua, saya dengar Gus Menteri juga sempat menyampaikan tentang usulan-usulan atau wacana jabatan kepala desa, kemudian perangkat desa, bahkan yang terakhir juga peningkatan dana desa sampai 5 miliar dan seterusnya. Mungkin boleh juga kalau diberikan kevitar Gus. Terima kasih Gus. Terima kasih. Pertama terkait dengan konfigurasi sisi pendapatan. Ini yang paling tinggi kan 3,4 triliun itu penerimaan lain-lain termasuk hibah. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kenapa kemudian ini tinggi pada silpa dan kemudian menurunkan prosentase, apa namanya, sedikit prosentase dana desa dari 57 persen di 2022 menjadi 54,7 persen di 2023, yaitu akan resiko dari masuknya dana ini. Jadi prosentase menurun bukan karena jumlahnya yang turun, tapi karena konfigurasi posisi-posisi angka itu yang otomatis akan menurunkan. Nah, kenapa kok tinggi di situ? Karena seperti saya sampaikan tadi, turunnya anggaran itu pada akhir tahun anggaran, sehingga kalau dimanfaatkan langsung dikhawatirkan akan banyak masalah, karena makutunya mepet, akhirnya dimasukkan ke silpa. Nah, ketika 2023, maka konfigurasi seperti itu, karena tinggi, maka otomatis dana desa turun. Tapi harus diingat juga bahwa pendapatan asli desa juga memberi kontribusi cukup lumayan di dalam sisi pendapatan. Utamanya di sini adalah BUMDES. BUMDES ini kan mengalami sebuah proses yang cukup signifikan, mulai dari tidak berbadan hukum menjadi berbadan hukum. Ini baru terjadi di 2016, 2016, eh maaf, 2021, 2020 ya, itu loh undang-undang apa namanya? Ya, cerita kerja apa namanya itu? Omnibusloh. Omnibusloh, itu. Jadi, BUMDES menjadi badan hukum itu baru setelah akhirnya Omnibusloh. Sebelumnya tidak jelas identitasnya, maka dikatakan entitas hukum baru. Teman-teman di Kementerian Hukum mengatakan ini entitas hukum baru. Dulu dikatakan masuk PT enggak masuk, masuk yayasan bukan, dan seterusnya. Sehingga statusnya tidak jelas. Setelah sekarang statusnya jelas, sudah banyak hal yang bisa dilakukan oleh BUMDESA, termasuk di dalamnya bicara tentang ekspor. Hanya sudah beberapa desa menggunakan badan hukumnya, badan hukum BUMDESA untuk komoditas ekspor. Sekecil apapun, tapi tidak ekspor. Itu kan lumayan bagus. Berarti nanti bertahap akan terus melakukan peningkatan. Dan kita sangat memperhatikan dan fokus juga perhatian pada itu. Kemudian yang terkait dengan, apa tadi yang kedua? Oh ya, apa namanya, hasil pembangunan. Oke, jadi apakah jalan desa ini jalan baru atau peningkatan status yang pasti enggak ada yang namanya peningkatan status di desa. Kalau jalan di desa dengan menggunakan dana desa, ya itu di jalan desa. Cuma memang yang menyasar ke pertanian untuk memudahkan akses pengusungan hasil pertanian atau antar dusun, tetapi selalu bicara di internal desa. Nah, justru sekarang yang terus sedang kita galakkan adalah bagaimana menyelesaikan bangunan antar desa tanpa menunggu APBD. Nah, itu salah satu solusinya adalah kerjasama antar desa. Sehingga aset yang tengah-tengah, yang kadang-kadang tidak jelas kepemilikannya, ini milik desa A atau milik desa B, ini yang mereka selalu khawatir. Sehingga sering kita temukan, ini satu kawasan desa, kemudian jalannya bagus, sampai batas desa. Nah, yang luar ini enggak jelas, enggak ada yang berani mengklaim dan enggak ada yang berani membangun. Karena apa? Karena belum adanya batas desa yang pasti. Kemudian masuk desa tetangga, bagus lagi. Nah, ini biasanya justru di persawahan. Di daerah-daerah tengah antar desa itu banyak masalah yang terkait dengan lokus pembangunan. Termasuk misalnya yang melintasi jalan provinsi. Ada, banyak sekali kita temukan yang kemudian berhenti karena belum digarap oleh provinsinya, sehingga belum bisa tembus. Kenapa? Karena itu adalah miliknya provinsi. Jadi ketika bicara tentang pembangunan infrastruktur jalan di desa, itu selalu bicara dalam lingkup skala kecil, skala mikro, ya di desa itu. Bagaimana dengan luas dan lebar dan kali panjangnya, ya sementara kita mengasumsikan saja, kalau di desa kita enggak akan banyak bicara tentang lebar. Yang penting dari tidak ada menjadi ada, yang adanya tidak bisa dilewati menjadi bisa dilewati. Itu yang jumlahnya sekian ratus ribu. Termasuk jembatan. Jembatan kalau kita di desa itu kan macam-macam jembatan itu. Kalau kita mengetung jumlahnya jembatan, itu nanti akan timbul pertanyaan jembatan panjang, kecil, pendek, dan seterusnya. Padahal antar dusun saja kita temukan jembatan ada yang 2 meter, ada yang 5 meter, ada... Makanya di dalam sistem pendataan kita yang kita bikin sejak 2014 itu, sejak 2015 ada nyadana desa, ya kita ngomong panjang meternya saja. Yang penting kita bisa memberikan satu laporan kuantitatifnya. Bagaimana kualitatifnya? Tentu ini urusan pengawasan internal di pemerintah daerah, pengawasan masyarakat, dan selalu saya katakan teman-teman, satu-satunya level pemerintahan yang rencanaan, penggunaan, dan pelaporan dananya yang paling transparan di dunia, itu hanya di desa. Jadi saya tidak ngomong hanya Indonesia, dunia. Bagaimana tidak transparan? Mulai dari rencana kerja pembangunan desa, sudah melibatkan toko masyarakat, toko adat, kelompok marginal. Sementara kaupaten, jangankan membahas RKA, rencana kerja anggaran. Saya jadi ketua DPRD Jombang dua periode. Tidak pernah kita membahas rencana kerja anggaran melibatkan masyarakat, tidak pernah. Hanya dibahas berdua, antara ekskutif dan legislatif. Apalagi kemudian bergerak ke APBD. APBD pun tidak pernah mengundang warga masyarakat di dalam memutuskan, dalam paripunan. Hanya dihadiri oleh DPRD dan ekskutif. Kalau ada Forkompimda yang kita undang, baru kemudian kita sampaikan ke media. Kemudian ditanya mana barangnya APBD, selalu bulat. Nah di desa tidak bisa, bahkan di desa harus dipampang di tempat-tempat strategis. Sisi pendapatan berapa, dari mana saja, sisi belanja apa saja. Setidak-tidaknya itu yang kemudian memicu kepada masyarakat untuk berpartisipasi lebih. Dan inilah yang terus kita gulurkan kepada masyarakat. Misalnya, kepada pendamping. Kita selalu mengatakan kepada pendamping. Tolong pendamping, setiap APBD selesai, lakukan silaturohim dari rumah ke rumah, ke toko-toko, laporkan itu. Ini Bapak, Ibu, APBD kita yang sudah dibahas. Ini rencananya dibangun di sana, ini untuk ini dan seterusnya. Supaya apa? Supaya mereka merasa menjadi bagian penting dari pembangunan di desa itu. Maka saya yakin, kalau mereka menjadi bagian penting, maka pengawasan di dalam pelaksanaan hubungan juga akan sangat transparan. Di DPR tadi, lupa sebelum saya respon. Jadi misalnya, tun terkait dengan masa jabatan kepala desa 9 tahun, tunnya itu positif hanya di KADES. Ternyata di KADES pun positifnya tidak tutat, tidak total. Mungkin teman-teman ingat, perjalanan mulai dari penyampaan aspirasi besar-besaran, kemudian beberapa hari kemudian ada asosiasi yang kemudian menyatakan bahwa tidak semua kepala desa ingin diperpanjang masa jabatannya dan seterusnya. Kemudian ada juga tun yang justru agak negatif dari warga masyarakat. Kalau diperpanjang, yang selalu kita wacanakan kan 9 tahun x 3 x 18 tahun, pertanyaannya, kalau segitu kapan kita bisa menjadi kepala desa misalnya? Nah tun-tun itulah yang kemudian perlu menjadi bahan pertimbangan dari teman-teman di legislatif untuk memutuskan kebijakan apa yang terbaik untuk warga masyarakat. Tetapi bagi saya yang terpenting adalah masyarakat yang diuntungkan, masyarakat yang mendapatkan keperpihakan. Nah posisi kementerian desa dalam konteks itu lebih pada menyiapkan telah. Dan ini sudah kita lakukan, tinggal menunggu perintah presiden, presiden perintah lakukan telah, berikan laporan, kita sudah siap. Kalau 9 tahun begini, kalau 2 periode 9 tahun begini, kalau 3 periode 6 tahun begini dan seterusnya, plus minusnya dan sebagainya dan sebagainya. Itu tugas kementerian desa untuk melakukan telah secara objektif dan kita melibatkan juga pakar-pakar di perkeluan tinggi. Namun demikian kita tetap mengikuti apa yang sedang berproses di lembaga legislatif dan kita akan melaksanakan apa yang menjadi tugas-tugas perintah dari Pak Presiden untuk merespon apa yang sedang didiskusikan di lembaga legislatif. Pada intinya kita dukung untuk perubahan undang-undang desa karena yang terpenting sebenarnya bukan hanya semata-mata masa jabatan. Banyak hal yang harus dilakukan pembenahan di undang-undang desa. Misalnya perangkat desa. Perangkat desa itu statusnya sampai sekarang tidak jelas itu. Sebagai apa? Nah itu perlu diperkuat di undang-undang, di revisi undang-undang desa. Makanya kita sangat mendukung dan berterima kasih lembaga legislatif sudah merespon itu dan sudah menindaklanjuti atau mengambil langkah-langkah menuju kepada perbaikan-perbaikan terhadap undang-undang desa. Terima kasih telah menonton!